musik 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 aslam sh� kehatin musik Insya Allah, solakit akan kita mulai pada jam 7 Kutbahiru Fitri yang disampaikan oleh Ustaz Subhanallah Tisahari Solakit akan dipimpin oleh Ustaz Rigo Pajara Lapis Dan yang bertindak sebagai jilat yaitu Ustaz Fahri Sunjali Yang kedua, berkenan kami mengingatkan tata-tata solakit Dikarenakan tata-tata dilakukan selama salah sekali Barangkali dan para kita semua ada yang lupa Ada pun yang tata-tata adalah Ustaz Sunjali Iyidil Iyidri Tokatengi Wakiamatil Laki Kala Tata-tata dilakukan sebanyak 2 orang-orang Pada dopa pertama takbiran monikron Dan membaca takbir sebanyak 7 kali Dan pada dopa kedua, sebanyak 5 kali Dan diantara takbir, membaca Subhanallah Walhamdulillah Walahillah Aku Taukoh Wawawak Sedampan untuk kerataan dan bacaan solat lainnya Sebagaimana bacaan solat Dan kerata padu umumnya Selamat malam, solat umum mitri Menyakurkan yang bacaan solat Dan seorang tawa Dewan kebangkuran masjid Jami Bina Urguma Melalui penyikian jatat Kitab dan sodako Telah menerima dan telah menyalurkan Kitab Yakat dan sodako Para jawa sekalian Kami menyampaikan jajah pengeluang Berortasi Terima kasih kepada para jawa sekalian Dan Tuhan menyumbangkan Sebagian miskinya Semoga dibalas Semoga Allah bersalah Dengan pahala yang berlimpah Amin Ya Allah Amin Tapi menyadari Dalam penyelenggaraan Rakyat Selamat malam, selamat malam Amin Amin Salamat malam, selamat malam yang masih kosong Allah 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 yang jauhah sekalian untuk dapat melikatkan ketakwa kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya ketakwa Allah yang menjadi jaminan kita di sisi Allah ketakwa kita juga yang menjadi kunci untuk menguruskan kita agar dapat rangsatnya sehingga kita masuk dalam dunia yang perlu kenikmatan Allah fadha Allah fadha Allah fadha Allah fadha Allah fadha Allah fadha hidup mitri yang kita layakan hari ini sejatinya merupakan momen dunia sangat ketat bagi kita untuk dapat berbalik kejadian yang benar untuk berundi ke tempat tinggal kita sejujurnya yaitu surga sebegimana kita selalu bersama pada mulanya manusia kali pertama diciptakan tinggal di surga yaitu yang diadap hal ini salah kemudian yang diadap di surga ke bumi sampai lahir kita saat ini turutnya manusia itu dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebabnya kita selalu bersama Bismillahirrahmanirrahim ingat Tuhan, ketika Tuhan itu berterima kepada pariqat mereka berkata, apakah ini mau menjadikan orang-orang yang berusaha dan melupakan dalam disana sedangkan kami berlaksan, ini sudah menelitikan apapun dia berkirpan, kesungguhnya, aku menjadikan apa yang tidak berkirpan apa yang dimaksud sholibah? ini membutuhkan ke dalam bidang tersirnya menjelaskan bahwa sholibah yang dimaksud adalah manusia berubahkan kebenci Allah subhanahu wa ta'ala di pabri untuk berlaku adil terhadap makhluk ciptaan Allah yang lainnya kalau diberanggap ini salah dimaklukan dan menutupkan makhluk lain dari khalibah yaitu orang yang tinggal dan memaklukan bumi namun, ketika Allah bahkan membuat tangan yang menciptakan sosok manusia yang dijadikan oleh khalibah olehnya tidak ada yang berkirpan menurut mereka, nantinya makhluk yang dicintakan ini justru merusak dan ditumpahkan dalam dalam dirantang sejarah lain disebutkan bahwa merusak yang dimaksud adalah dengan melakukan berbagai aksian lebih serang, Timah Masulwi menegaskan bahwa merusak yang dimaksud adalah dengan keputusan kekuatan syahwa sedangkan melupakan dalam, melupakan ekonomi dari keputusan kekuatan amarahnya sebenarnya protes malaikat itu, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dia lebih pengetahui atas keputusannya itu dijelaskan lebih berat, kita lebih pengetahui bahwa ada satu potensi manusia yang tidak dilihat malaikat yaitu, keputusan akhirnya yang melahirkan keutamaan dan kesempatan imam jalan berita sulfi menambahkan bahwa hal yang tidak disambil malaikat itu adalah kemaslahatan yang dilahirkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya orang-orang yang dapat menjaga langsungnya yang dapat kembali di kesempatan asalnya dalam hal ini surga yaitu, orang yang tidak terus sangat tinggi baik secara lahir dengan membuah sampah sebarang dengan pohon seenaknya dan lainnya ataupun dengan penelitian maksia juga, orang yang tidak terlambah kendaraan baik secara lahir dengan seenak yang terlambah kendaraan orang lain atau untuk secara yang lebih sederhana yaitu, semoga, mengeluarkan kemarin Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal pertama ayat itu ini adalah siapa yang dipercilahkan maksudnya Bismillahirrahmanirrahim Ya ayat Tuhan mengenakan Sebenarnya dan ini ya ayat itu ini wahai menikmat ibu siwai' yang penang kembailah kepada Tuhan ここ diyor lalu dimaksudlah ke dalam perolongan hamba dan dimaksudlah ke dalam pertanyaan apa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang siapa pemilih jiwa yang tenang lalu siapa mampu-mampu yang dimaksud pada ayat tersebut di makjala jualan makan ini kita setelah sejarah lain menegaskan bahwa pemilih jiwa yang tenang ialah orang yang berlima diperjelas bahwa kita tersiasui bahwa jiwa yang tenang itu bukan saja orang yang terima walainkan ada juga orang yang menyebutkan orang yang terima atas kedapatan Allah atau untuk orang yang selalu menganggikan jiwanya dengan set pikir atas asma'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wabila'i ta'ala alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam zikrut Allah alhamdulillah 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 pikir kepada Allah merupakan tanda iman pembebas dari mempertahankan pembebas dari sitar dan terjaga dari kerana ada pun yang dimaksud dari Allah menggabungi disitu akan melusakai orang berjiwa tenang adalah orang-orang soleh sebeginya yang disebutnya Allah wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam semoga kita semua jadi bagian dari sebuah jiwa yang penang yang dimanggil Allah dan dipersilakan untuk masukin sebuah bersama bahagian salat hari-hari kita juga ialah yang kembali tinggalkan tinggalkan kembali tinggal hati yang kembali ini sangat kelihatan Al-Fatihah 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 Al-Fatihah